Intro Ketua DPRD Provinsi Bantan Andresoni menghadiri acara upacara virtual dan Tasya Kuran Haribayang Karet 75 Tahun 2021 bertempat di Aula Polda Banten pada Kamis 1 Juli 2021 Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolda Banten Herjen Poldokter Rudi Herianto Wakap Polda Banten Herjen Poldokter Andres Erin Wursatari Sekretaris Daerah Provinsi Banten Al-Muktabar Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten Dr. Aset N. Muyana dan Unsur Furkopim dan lainnya Karena dilaksanakan dalam situasi pandemi Peringatan hari jadi serta upacara yang dilaksanakan di Istana Negara dengan pimpinan oleh Presiden Joko Widodo tersebut dilakukan secara virtual Dalam sambutannya Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Polri atas kerja keras dalam menangani pandemi COVID-19 ini Beliau berharap Polri bisa terus mendukung aktif kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Sementara itu ditemui selesai upacara virtual di Mapolda Banten Andres Oni selaku ketua DPRD Provinsi Banten turut menyampaikan selamat atas Hari Bayangkara ke-75 Beliau turut berterima kasih karena selama ini Polri khususnya Polda Banten selalu bersinergi baik dengan DPRD, TNI, dan unsur lainnya menjaga ketatiban masyarakat dan menegakkan hukum di wilayah Banten Tim Liputan Banten Parlemen TV